Itu dilengkapi dari orang-orang yang tadi, yang tadi, idea tadi. An out it is every process, that is the process of orang-orang. It will help us understand the factors that are causing to play, causing the problem. Karena waktu program itu, dulu banyak wajahnya yang satu. So then we can set fire this and make it go. Mereka tidak mengajarkan bagaimana decision making it. Florent McGill conducted the first medical audit during the war. As a result, made the analysis of the number of medical costs for him. Faktor yang jatuh dari 4% dari 2% karena dilakukan audit. Salah satu audit menghasilkan rekomendasi. Apakah faktor yang mengandungi terjadinya jatuh? Tergantungan bagaimana yang menyebabkan masalahnya apa? Misalnya di pasar jumlah tadi, pasti banyak yang melakukannya. Tiba-tiba pulang paksa. Pastinya banyak itu. Itu yang harus dilakukan audit. Upayanya waktu program itu. Oh, bantai yang bunuh pilih. Itu yang ngerti kan. Tindakan kita menurut rosalasis. Tapi kalau masih misalnya ini nggak sampai kategori sama keerti yang bisa menurut muslima, ya cukup kita etnia. Management business. Jangan sampai kesan. Jadi ya, ini yang berbicara-bicara. Jadi saya nggak usah bicara konsep-konsep yang ditelur di nasa ini. Nursing audit defined as the evaluation of nursing care. Kemudian malasiasan perawatan. Retrospect. Jadi kebelakangan. Dan melalui Analysis of nursing care. Jadi kuliah-kuliah itu punya yang baca-nata. Nanti saya menggunakan warna kan gitu. Ini warna sudah dikeluarkan. Ini bukan apa. Mana laporannya. Mana kubunya. Mana kerjaannya. Begitu kan. Maksudnya saya bilang regulator tadi. Regulasinya dia paling baik. Hukumannya ada. Terus hasil memakan income ya. Terus ditanyakan. Yang regulator tadi. It is decision reform. Return of rising benefits of the cultural content and the process of the business from nursing income. Of this database. Jadi boleh masuk sampai kemulangan itu nanti. Apa saja yang kita salah nanti. Nah. Nggak usah saya jelaskan. Five object. Para internal. Kita nanti. Paling melakukan internal saja. Untuk artikin di sini. Ya. Jadi kipop artikin di sini. Internal auditing. Ini secrete gun. Kepala hormatnya bukan akibat. Itu di sini bukan. Ini bukan. Di sini bukan. Dan ini bukan. Datanya kurang pas. Dan itu bukan. Ya. Ini bukan. Yang lupa lupa lupa. Ini tidak diterima. Yang sudah lupa lupa. Ya. Ini karena akhirnya. apnea bisa dilakukan kalau itu apnea sampai ke kmc sama kdk ingat gitu ya kapital sudah sentinel hasilnya gitu ya retrospective ini banyak berikutnya jadi bisa update yang retro lagi pasien sudah pulang atau yang sedang berjalan yang namanya ini adalah penggunaan review penggunaan mislifortive wasn't conducting on involved patients while still undergoing care it includes assessing the patient at the very side lihat saja sekarang lalu berjadi otobit di gubidus itu bisa dimulasi bisa saja bukan karena di rumah sakit tapi bisa yang lambat di rumah sakit di awal dia sudah terjadi di gubidus itu yang kita makanya kita tidak boleh nomen nosen prinsip di dalam seperti itu nosen nomen tidak ada malu memalukan membuat malu atau menyalankan karena kalau orang akan memutus terlalu di dalam senarit nosen nomen karena kalau tidak akan dilakukan itu langsung dikucu ada di rumah sakit A di rumah sakit A padahal dia sudah menjadi si gubidu padahal dia sudah terjadi pneumonia sehingga kita lusuh jadi di tomah kemarin bukan saja di rumah sakit itu tapi ketelambatan itu juga bisa makanya di dalam audit ini factors many factors jadi kalau kita mencari sebab itu dalam manajemen kita hanya mencari satu saja yang kambing paling hitam di dalam kambingnya banyak yang hitam itu tidak bisa mencari paling hitam gitu kalau mau prioritas nanti kambingnya paling hitam tidak akan lebih penting tidak menyalankan itu gitu ya oke peer review peer review nasi itu diskusi di fokus dulu itu peer review nasi sponsor indonesia dari peer expertise perkumpul jadi itu tips yang banyak bisa post atau retrospective atau konkuren ya konkuren tapi yang prospektif dan kurang persenanya prospektif ke depan atau pengamatan dan klinis kredensial itu namanya update yang namanya klinis gitu ya ini 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 beberapa hal ya saya gak usah menerahkan beberapa hal ini ini grup yang terus nah sama yang nanti kita lihat itu ya saya bisa menjelaskan ini banyak saya ada banyak saya ada apa penerapan itu berbasis akreditasi senaris tadi saya ceritakan 5 besar ini nah kita fokuskan disini upaya di dalam PRKP adalah malah ini maka jadi mulai pasien masuk yang sakit pakai perusahaan sampe dia gak pakai perusahaan benar itu benar ya nah yang kita juga bisa melihat di dalam audit itu bagaimana tanggung jawab perawat ini dari catatan kombinasi kombinasi do everything impossible sama lagu bagaimana lagu yang paling akan mengisirai silap everything i do udah oke nah indikatornya apa pak di dalam audit ini jadi apa ini audit audit lang tentang piling 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 indikator area surveying piling kemudian indikator area apa lagi sasaran dalam itu bentuk rumah sakit tak bukan orang tidak karena mesi piling IPA KPMC KPMC itu terjadi potensial jadi misalnya kegembang Oke, misalnya di tempat itu tidak ada anak-anak. Kelasya, terus atau anak. Ini nanya kami. Dan koleksinya. Nah, di dalam pemilihan nanti, kita lihat seperti ini. Coba kita lihat nanti bentuk update-nya. Dan ini dilaksanakan sama benar-benar luas aja sebagai kultur itu dilakukan. Dan sampai mulai yang kita update nanti, tidak pernah nanti. Nah, indikator-indikatornya. Makanya pasti indikator prioritas harus kita punya tiga. High cost, high risk, high cost. Banyak jariannya high cost. High risk, kenapa? High cost, pemilihannya. Itu salah satu perumah senar. Yang berarti benar-benar adalah high cost, high risk, high cost. Masin kejadian yang mana? Risikonya tinggi. Terus biar yang kita makan. Atau, our loss-nya memanjang. Average lack of stress. Nah, itu yang diperlukan. Ya. Maka di sini data indikator kunci di indikator area klinis ada sebelah. Internasional gede, nama daria kefagulasi ada satu. Area management ada 9. SKP ada. Kemudian data surveillance tentang KPI. Itu indikator area klinis sama seperti ini. IKP, tadi ada seperti ini. Terus, bantah dari MTO, yang ngelola nopat. Placement ngelola nopat. HP kompat dan ISM. Itu yang akan berhasil. Ya, nanti kalau saudara mengusur di dalam senaris, ini akan berhasil. Ya, sehingga beli anda nanti. Terus, bagi saya, itu beruntung sekarang optim, bisa diterasa. Ya, karena saya dulu. Terus, karena tiap hari terlakan, tiap hari kita terlapakan. Jadi kita ingat terus. Jadi kalau saudara nanti ini, terus kelapa ini, terus kelapa ini, itu akan terlapakan. Saya selalu lihat kelapa ketahuan. Ya, karena akan terlapakan. Nah, di mekelbasi. Yang kita lihat seperti apa, nanti ada. Di mekelbasi yang kita sekarang ditanyakan. Jadi semua asuman nanti, harus digatakan pada kiri topet. Jadi kalau saya sebutkan dengan kiri topet ini. Itu. Ada beberapa. Nah. Ini adalah kiri topet ini. Hia-hia. Ini ombang mana? Ini ayah, kita sampai kebun sisianya. Saya pekerja sangat baik. Jadi misalnya contoh, pasien beri kematian yang utama, apa saja yang dilakukan? Dan ini bukan kebenaran, itu tiga sumbernya. Bukan hanya teori atau lingkungan, tapi yang kedua adalah kematian yang dilakukan. Nah yang ketiga adalah pendapat ahli, jadi bidang-bidangnya. Jadi misalnya diagnoses perawatan, ini sudah saya selesaikan diagnoses yang sekolah-bidang di SDK. Jadi kalau saya punya ketika bagian pada pasien CV ini Pak, maka di sini ada 5 diagnoses besar. Dan diagnoses ini bukan hanya karena masanya, tapi dari epidemis. Dan itu juga kita kodoh, diagnoses kodoh ini namanya ini. Jadi ada formulanya. Mahasiswa saya S2, kalau dia membuat instrumen, ada peningkat protesional, ada eksperimen, ada R&D. Ini jenis R&D, research and development. Nah R&D nanti bisa beda tanda langkah ini sama ada. Jadi kalau anda lihat di R&D nanti akan semua beda. Ini beberapa. Jadi kalau kita lihat di SDKI, ini sudah ada organisasi. Dari mana itu? Dari trusuri. Ini retrospektif. Saya bisa coba dengan cara secara yang ditanyakan. Translating research into the practice. Jadi saya ngasih apa riset? Tanya ambang-ambang. Jadi ini setuju. Saya ingin menggunakan dataran terapetis. Misalnya 110 terapetis. Saya hanya ingin melihat diagnosis perawatan. Jika saya ingin melihat diagnosis perawatan yang tertinggi. Ini jenis diagnosisnya. Ini dia sekali. Jadi DKI. Kategorinya apa? Prevensinya apa? Tidak luar. Jadi diagnosis yang saya tulis di kini. Tapi bukan karena. Tapi hasil suatu fakta kajian kimia. Sedulunya. Ini seterusnya lingkungan. Jadi kan kategorinya ada misiologis. Ada relasinya atau ada misiologis. Ada lima ini. Sehingga kamu tulis di dalam. Ini tidak lepas. Ini ada. Ini ada. Termasuk di dalam CP. Termasuk seni sindakan. Itu kita katorikan. Asungan itu bernasih otetika. Ini dia otetika gini. Jadi sindakan konservasi. Misalnya. ESEQ. ESEQ. Radiologi. Pemeriksaan itu. Maksud jenis tindakan kong. Nah kita bicara standar nih. T-nya adalah. Salam pecik. Tindakan. Sedang keduanya untuk penduduk. Jiri. Bersain itu. Sudah? Itu menjlan. Ini yang profesionalnya menjelaskan. without Nah ini adalah. berarti tidak cuma pasat2. Masa kita juga. Jadi jenis tindakan yang kita sesuaikan di OTA出来 muat. sehingga nanti kalau agak-agak tidak di dalam OTK keluar edukasi misalnya ini saya akan menjelaskan di dalam OTK sudah jelas seperti ini jadi bukan cerita saja, bukan itu sehingga tiga sumber bagi secara persisian dan negara-negara mendapatkan maklumus merawatnya, itu sudah ada, hasil peningkat maka dilapati itulah namanya ginecocarditis, jadi kualitas itu dilihat pertama dari ginecocarditis nah ini album yang ginecocarditis, kalau anda nanti lihat ya seperti ini ginecocarditis ini yang namanya cerahannya yang ini ginecocarditis nah yang kedua adalah indikator arealogy yang tadi saya bilang tentang area ginecocarditis jadi mana pak bagian perawati itu ini yang saya kandai ini nomor lima nomor enam ini biasanya bagian perawati sampai nomor satu ini assessment awal ada yang membuat instrumen menggunakan instrumen respon yang selanjutnya yang selanjutnya gunakan MFS MOSFOL scheme ini kita menggunakan ini 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 misalnya, misalnya medikasi. Terus seperti ini tadi. Itu area klinik yang ditahui. Waktu senang pasti ditanya, tugas berawal bisa diberi. Di medikasi yang diorong, dan lain sebagainya. Indikator area klinik study contohnya begini. Jadi indikator area klinik study misalnya di pengajian, assessment pasien, ini. Kalau paling misalnya dikasi, jadi harus membuat indikasi. Kalau misalnya, yang saya ingin apa-apa? Di dalam medikasi erot. KNC, Aptos Drive, dan selanjutnya. Kalau misalnya ini, PPI apa-apa? IAD, ISK, Indu Hub. Nah, itu. Barang yang saya ujit itu nanti itu. Kalau kita berjarah, auditing. Nah, ini masuk di dalam indikator area klinik. Berjuang, ya. Nah, yang berarti kan kita masuk ke internasional lahir lebih. Ini berasal lagi. Nah, ini nanti bagaimana? Dengan PPI nanti pada pasien-pasien yang memiliki prioritas ini. Ini wajib saja. Di sini kan juga ada di sini, ya. Di sini nggak ada kesalahan, ada di sini. Ya, ada wajib saja. Ini PPI, ya. Bisa-bisa lorong-orong-orong-orong-orong-orong-orong-orong-orong-orong-orong-orong-orong-orong-orong-orong-orong. Nah, indikator area manajemen juga ujil-jil. Seorang manager itu mesti sembilan kali rutin peralaman. Tapi di sini juga ada kepuasan pasien, kepuasan keluarga, kepuasan perawat. Itu tugas indikator area. Jadi nanti bentuknya ini. Nah, kemudian yang keempat adalah SKP. Yang tadi itu, sasaran keselamatan pasien yang di sana ada 6 meter. Nah, terus SKP. Insiden keselamatan pasien tadi yang saya ceritakan. Jadi kalau sentinel, wajib RTA. Itu ada di dalam DNK. Kalau nanti KD 3 enci, risk kredit. Yang nanti kodenya adalah SKP. Ya, yang tadi itu. Sentinel itu apa? Ada 4 hal. Jadi nanti kalau Sentinel apa? Kejadian Sentinel, Maksudnya ini adalah. Ya, yang paling utama ini adalah SKP RTA. Ada ada kata pasien yang di sana ada apa? Kematian. Dengan fungsi. Salah lokasi. Ini punya gas penuh. Kemudian pneumonia. Kita buat ASBIS. Itu kita isi. Nah, terus di bumi terus kita buat. Ini pakai roll-roll screen. Nah, kemudian indikator area audit. Belajar lokasi. Bagian tadi lokasi. Ini hanya 2. Jadi kalau diundit. Ini yang untuk perlakan kudus. Yang terlaka-laka audit adalah. 5 menari ini. Keterlambatan melayang pertama bagian. Sampai kegagaran halus seterusnya. Nah, ini kita buat sebagai standar untuk audit. Contohnya ini. Yang terlaka. Jadi kalau. Sampai-sampai nanti. Di dalam umat yang untung. Harus dibuat begitu. Nah, ini. Coba lihat ya. Indikator. Ini selain diinsal si bar darurat. Ada ketelambatan selain pertama. Bar darurat. Tidak boleh menyimak keseluruhan dari manusia. Tidak boleh menyimak keseluruhan dari manusia. Nah, ini. Ternyata. Ternyata. Respon time sama. Ini kesan bulan. Rata-rata kesan bulan saja. Ternyata. Respon time-nya. Ini dari. 5 menit. Jadi tidak. Dan itu. Jadi. Jadi. Seperti. Kemudian. Risret persiak. Dan mereka. Luar. Dan mereka. Lalu sudah ber Bogot. Dan mereka. Memang. Besokwa tangkauaré. quedarüz. Ternyata. Telak. Bagot. BegEven. Ini adalah, apasal cambiar. Lalu. Ternyata. Hebat. perceber bahwa. Kita memiliki BGA, karena BGA biasanya hampir tiap bahan Dan BGA sebagainya sesuatu karena nanya seterah Kalau banyak di tanam yang ada di sini Bukan atas bawah kartu, bukan Yang tersebut adalah anterior BGA Coba anda lihat, angka kegagalan tidak boleh lebih dari 10% Padahal setiap pasif tadi adalah 2 kali Jadi audit nanti begitu sederah Terus pemula datanya, periode analisisnya, penanggung jawabnya siapa? Itu berluar Dan nanti kita buat ini Jadi misalnya yang menonton juga ada berat Angka kita akan melayangkan, nanti akan kelihatan Cara ikutnya gimana? Nomelator dibagi dari dominator x 100% Contoh, x 100% Yang lebih dari memang mungkin Serta 20% Dibagi 100% Dan nanti akan berat Berarti 20% Sedikit dikak Itu Bagaimana? 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 bagaimana di dalam aktivitas yang kita menemukan Kemudian tadi salah satunya Patient Safety Jadi kalau Patient Safety tadi yang kita lihat di sini langsung kita lihat terutama di SKP Di SKP ini berubatlah Seterusnya nanti termasuk komunikasi efektif Nanti ini juga penting di dalam indikator area yang saya lihat bersama Oke ya itu semuanya termasuk saja agar belajar S1 termasuk JPPT-nya Jadi JPPT sempat saya buat online hari ketiga bulan hari pagi Berapa tulis saya pakai Android Buka, maka selalu Saya belinya Sekarang kita lihat ini Tidak sadar Nanti kalau nyeri Biasanya di Intensive Care itu tidak sadar Jangan menggunakan PAS Untuk AIP Pakai namanya BDS BD-Girls Pain Skin Kalau pasien dewasa pakai PAS Kalau pasien anak-anak nanti pakai ini namanya Menggunakan PAS BD-Girls Pain Skin Anak-anak nanti pakai ini Jadi itu, 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 dan selanjutnya Satu skill Ini pada pasien kiri artik Yang artiknya akhir Selanjutnya kembalangan saya Dan kita tidak akan menikah Kuliah berbasis ke BDS Dan tidak akan menikahkan Dan semua lagi Jadi, Autism ini apa Pak? Autism ini adalah sebuah Medode untuk Menikahkan Untuk lain Misalnya Biasanya Biasanya dikatakan Biasanya dikatakan Apa yang dikatakan Apa yang dikatakan Habis Jadi, akan terimakas Ini kali dikatakan Jika ada orang yang terimakas Jika ada orang yang terimakas Apa yang tedesk Ini Kuntur Kailangan tadi Jika terimakas Rumah Soji Rakyat Jadi kalau disepahat Jadi kalau dipahami Dan dikulir Di rumah sakit Pasti Biasanya ada Pasi menemukan itu Pakai teman Biasanya Nah Yang ketiga Semua kita Ya pasti akan Nah, yang tadi sebelum yang dipakai tadi, saya membuat indikator itu tadi berdasarkan area Jadi kalau rawatnya apa, rawatnya apa, dan mungkin tugas daripada komite perawatan Yang di sana ada komite luku, komite prinsial, atau komite etik Itu yang kita lakukan, ya Baik, itu kira-kira beberapa hal termasuk pelayanan-pelayanan itu yang harus kita lakukan Oh, ada pertanyaan, silakan Ada gambar Ya, silakan